Halo semuanya, selamat pagi Selamat pagi Pasti bingung ya, hari ini ada dua loh yang akan ngajarin kalian Yang akan mimpin kalian untuk puji Tuhan Udah kenal belum siapa yang ada di samping Ibu Desi? Pasti udah ya? Ini kan artis di GKJ, makasih Arti Tadi kita kenalan dulu deh Siapa? Halo adik-adik Kenal ya sama aku ya Memang gila apa nih, kakak Iya dong kakak Sama Kak Ulan Udah tau ya, Kak Ulan Jadi kita akan sama-sama puji Tuhan hari ini Sama Ibu Desi dan sama Kak Ulan Teman-teman, sebelum kita memulai ibadah kita Mari dengan suka cita, dengan senyum dan gembira Kita mau angkat satu pujian Dengar dia panggil nama saya Kita sama-sama tepuk tangan ya Dengar dia panggil nama saya Dengar dia panggil namamu Dengar dia panggil nama saya Juga dia panggil namalama bize Kujawab ya Ku jawab ya 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 Ku jawab ya 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 Ku jawab ya Tuhan Ku jawab ya Tuhan Ku jawab ya 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 Oh giranglah Oh giranglah Oh giranglah Tuhan Yesus Allah cinta pada saya Oh giranglah Sekali lagi Dengar dia panggil nama saya Dengar dia panggil namamu Dengar dia panggil nama saya Juga dia panggil namamu Ku jawab ya Ku jawab ya 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 Ku jawab ya 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 Ku jawab ya Tuhan Ku jawab ya Tuhan Ku jawab ya 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 Oh giranglah Oh giranglah Tuhan Yesus Tuhan Yesus Allah cinta pada saya Oh giranglah Oh giranglah Nah sekarang Nah sekarang Kita mau sama-sama Belajar tentang cintanya Tuhan nih Sama setiap kita Kita mau belajar tentang kebenaran firman Tuhan Dan bagaimana Tuhan menyatakan Kehenaknya sama setiap kita Tapi sebelumnya Kita mau berdoa dulu Untuk mengawali Pembelajaran kita juga akan firman Tuhan Dan meneruskan puji-pujian kita Yuk mari kita berdoa Semua ikutin berisi ya Tuhan Yesus Terima kasih Untuk pagi hari ini Untuk sukacita Yang Tuhan telah anugerahkan Yang Tuhan telah berikan Kepada setiap kami Tuhan Yesus Kami mau saat ini Menjawab panggilan Tuhan Akan kebenaran firman Tuhan Kira Tuhan menyatai Sekolah-Mingguan lain kami Berkati supaya kami bisa tetap tertib Dan mengikuti sekolah-Minggu ini Berkati juga Kaulan dan juga Ibu Desi Dan juga Guru sekolah-Minggu Yang akan Membagikan cerita dan firman Tuhan Kepada kami Terima kasih Tuhan Yesus Ini doa kami Dalam namamu Kami berdoa dan ucap syukur Amin Adik-adik semua Udah pada siap dong Dengerin cerita firman Tuhan Pada hari ini Siap lah Sebelum kita mendengarkan cerita Yuk sama-sama kita angkat Satu lagu Yesus sayang padaku Yesus sayang padaku Alkitab mengajarku Yesus sayang padaku 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 Tuhan sebentar lagi Kami akan membaca firman Tuhan Tuhan tolong Tolonglah kami Supaya kami Bisa membaca firman Tuhan Nama Tuhan Yesus Tuhan Yesus sayang padaku 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 Kuperintahkan pada mereka Mereka telah membuat anak umpuk tuangan Dan kepadanya Mereka selujut menyembah Dan mempersembahkan korban Sambil berkata Hai Israel Inilah Allahmu Yang telah menuntut Gak keluar dari tanah Mesir Lagi firman Tuhan Kepada Musa Telah melihat bangsa ini Dan sesungguhnya mereka adalah sesuatu bangsa yang tegak kukuh oleh sebab itu biarkanlah aku supaya murkaku bangkit terhadap mereka dan aku akan memiliki masalahan mereka tetapi engkau akan kubur menjadi bangsa yang besar lalu musim mencoba menghubungkan hati Tuhan Allahnya dengan berkata mengapakah Tuhan murkaku bangkit terhadap umatmu yang telah kau bawa keluar dari tanah Mesir dengan kekuatan yang besar dan dengan teman yang kuat, mengapakah orang Mesir akan berkata dia membawa mereka keluar dengan maksud menimpakan malapetaka kepada mereka dan membunuh mereka di gunung dan membunuhkannya dari muka bumi berbaliklah dari murkaku yang bernyala-nyala itu dan menyesalah karena malapetaka yang hendak kau datang kepada umatmu ingatlah pada Abraham Isaac dan Israel hamba-hambamu itu sebab kepada mereka engkau telah bersumpah demi dirimu sendiri dan berfirman kepada mereka aku aku akan membuat keturunanmu sebanyak bintang di langit dan seluruh negeri yang telah kujanjikan ini akan kuberikan kepada keturunanmu supaya dimilikinya untuk selama-lamanya dan menyesalah Tuhan karena malapetaka yang dirancang atas suksesnya demikianlah firman Tuhan selamat pagi adik-adik apa kabar kalian pasti luar biasa ya dan semoga kalian semua sehat-sehat selalu dan selalu dalam melindungan Tuhan adik-adik pada pagi hari ini Ibu Sari akan bercerita mengenai Bapak Musa yang membawa bangsa Israel keluar dari Mesir masih bersambung dari cerita minggu lalu nah pada saat itu Bapak Musa beserta rombongan bangsa Israel berjalan melewati hutan belatara dan tibalah mereka di kaki gunung Sinai dan mereka mulai mendirikan tenda untuk mereka beristirahat setelah mereka mendirikan tenda pada suatu hari Bapak Musa dipanggil oleh Tuhan menghadap Tuhan ke atas gunung Sinai ada yang ingin Tuhan sampaikan kepada Bapak Musa dan pada saat itu juga Bapak Musa menyerahkan kepemimpinannya kepada Bapak Harun yang sudah diberi tanggung jawab untuk menjaga bangsa Israel selama Bapak Musa ada di atas gunung Sinai nah pada saat itu Bapak Musa sudah ada di atas dan Bapak Harun lah yang ada menjaga bangsa Israel lama bangsa Israel menunggu Bapak Musa tidak kembali hari demi hari sudah berlalu akhirnya bangsa Israel merasa kehilangan pegangan mereka merasa Bapak Musa lama sekali untuk bisa kembali bersama dengan mereka dan mereka membutuhkan sesuatu untuk disembah mulailah mereka berpikir untuk membuat patung mereka meminta kepada Bapak Harun untuk membuatkan patung tadiki Bapak Harun tidak mau karena untuk apa mereka membuat patung sedangkan mereka punya Tuhan Yesus yang harus mereka sembah tapi lama-lama Bapak Harun dibujuk dibujuk oleh bangsa Israel dan akhirnya apa ya Bapak Harun menyetujui untuk membuat patung yang dibuat adalah patung lembu emas patung tersebut terbuat dari peleburan emas-emas bangsa Israel yang mereka kumpulkan dan jadilah patung lembu emas yang mereka akan sembah dan mereka dan mereka mendirikan mesbah di sana untuk mereka sembah juga kira-kira Tuhan tahu nggak apa yang terjadi di bawah ya Tuhan tahu Tuhan melihat apa yang dilakukan bangsa Israel pada saat itu Tuhan menempur Musa Musa coba kamu turun dan kamu lihat bangsamu sudah berbuat tidak baik apa yang mereka lakukan mereka sudah membuat patung lembu emas yang mereka sembah Musa kaget kenapa mereka sampai berbuat seperti itu padahal mereka tahu Tuhan adalah Allah yang harus mereka sembah karena Tuhan adalah juru selamat mereka akhirnya Tuhan murkah Tuhan berniat untuk membinasakan bangsa Israel pada saat itu juga Musa mencoba melunakan hati Tuhan Musa mencoba memohon supaya Tuhan tidak membinasakan bangsa Israel akhirnya Tuhan bersedia tidak membinasakan bangsa Israel dan pada saat itu juga Musa turun dari atas bukit Gunung Sinai dengan membawa dua loh batu dan sampai di sana Musa sangat marah terhadap bangsa Israel dia melempar dua loh batu itu karena apa yang sudah mereka lakukan itu sangat mendukakan hati Tuhan dan setelah itu bangsa Israel mulai menyesal bangsa Israel mulai meminta meminta maaf atas kesalahan mereka kira-kira apakah Tuhan mau memaafkan mereka ya Tuhan mau memaafkan mereka sebesar apapun kesalahan yang sudah dilakukan bangsa Israel Tuhan Yesus tetap mau memaafkan mereka nah adik-adik kalau kalian punya salah kalau kalian meminta maaf atas kesalahan mereka atau atas kesalahan kalian dan kalian diberikan maaf atau kalian memaafkan itu adalah tindakan yang luar biasa karena Tuhan Yesus saja mau memaafkan kesalahan kita kenapa kita tidak memaafkan kesalahan mereka atau teman-teman kalian yang sudah melakukan kesalahan kepada kalian janji ya untuk terus mau memaafkan orang-orang yang bersalah kepada kalian karena kalian anak-anak Tuhan adalah anak-anak yang baik yang selalu diberkati Tuhan sama-sama kita mau tutup firman pada pagi hari ini kita mau berdoa yuk kita lipat tangan kita kita mau menghadap Tuhan Tuhan Yesus yang maha baik terima kasih untuk setiap penyertaan Tuhan kalau pada pagi hari ini Tuhan kami sudah mendengarkan cerita kami sudah menyadari apa yang sudah kami lakukan kesalahan apa yang sudah kami lakukan kami mohon ampun ya Tuhan kami juga ingin menjadi pribadi yang selalu memaafkan orang-orang sekitar kami Tuhan saat ini kami mau berdoa untuk teman-teman kami yang mungkin masih mempunyai dendam yang mungkin masih mempunyai kesalahan terhadap orang lain kiranya Tuhan bukakan hati pikiran mereka Tuhan bukakan pitu maaf untuk mereka Bapak kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami saat ini Tuhan yang masih banyak virus-virus corona yang saat ini masih menjadi hal-hal yang utama di negara kami Tuhan kiranya engkau bantu engkau campur tangan dalam pemulihan kesembuhan mereka ya Bapak inilah doa dan permohonan kami Tuhan yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajarkan kami berdoa Bapak kami yang ada di surga dikuduskanlah namamu datanglah kerajaanmu jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat karena engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya amin nah adik-adik ingat ya dari cerita yang tadi sudah disampaikan kalian harus tetap menjadi anak-anak baik harus tetap memaafkan kesalahan orang lain selamat hari minggu Tuhan Yesus memberkati nah adik-adik semua tadi kita sudah sama-sama dengar satu cerita tentang nabi yang luar biasa banget Tuhan pakai di gunung Sinai tadi nabi siapa namanya Kaulan Nabi Musa betul sekali nah Nabi Musa meskipun dia sudah dikhianati ya sama bangsa Israel tapi tetap Nabi Musa menggunakan tangannya menggunakan mulutnya untuk mengampuni dan memberkati mereka bukannya justru untuk apa ya Mbak Hulan untuk mengutuk ya untuk marah sama bangsa Israel nah jadi mari kita gunakan juga ya adik-adik tangan kita mulut kita untuk memberkati mendoakan teman kita yang mungkin saat ini kita sebel sama mereka karena mereka itu sudah bikin kita marah mungkin bikin kita nangis bikin kita pemainan kita rusak ya gak Mbak Hulan ya jadi yuk kita sama-sama mau tutup ibadah hari ini dengan kita sama-sama nyanyikan hati-hati gunakan tangan dan juga hati-hati gunakan mulut iya ya kita buat teman-teman hati-hati gunakan tanganmu hati-hati gunakan tanganmu karena Bapak di surga melihat ke bawah hati-hati gunakan tanganmu hati-hati gunakan mulutmu amin hati-hati gunakan hati-hati gunakan mulutmu amin karena Bapak di surga melihat ke bawah hati-hati gunakan mulutmu amin selamat hari minggu adik-adik sampai ketemu lagi selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati